Usai, kita telah selesai, menjadi sepasang yang tidak pernah tenang, dalam menempuh perjalanan, dalam menemukan sampai. Usai, bukan aku yang tidak mampu memahamimu, bukan juga kamu yang tidak mampu memahamiku. Ini perihal perasaan-perasaan yang tidak mampu kita kendalikan dengan benar. Aku tidak pernah menyalahkanmu yang terlalu dingin saat berbicara denganku. Aku tidak juga membencimu yang terang-terangan menolak perhatianku. Aku tidak menyalahkan siapapun atas patah hati ini, sebab aku menyadari bahwa aku tidak benar-benar ada di hatimu. Meski telah banyak cara yang aku lakukan agar cinta itu tumbuh kembali, namun tetap saja aku tidak melihat benar bahagia di matamu. Apa yang harus dipertahankan dari hubungan yang semakin memudar untuk dikatakan abadi? Setiap hari aku selalu berdoa tentang hal-hal baik agar kita tidak selesai dengan sia-sia. Namun ternyata ini bukan tentang lama atau tidaknya kita bersama, tapi ini tentang ada atau tidak adanya aku dalam doa-doamu. Yang jujur, meski rasanya sangat tidak adil jika hanya aku saja yang masih mencintaimu. Namun tetap saja, aku tidak bisa memaksamu untuk tetap tinggal dalam cerita yang panjang ini. Kita hanya sepasang angin yang menolak mengalah kepada ego masing-masing. Kita tidak bisa memilih jalan keluar yang benar atas masalah-masalah yang kerap kali hadir memeluk kita. Dan dari kemungkinan-kemungkinan yang hadir, semuanya hanya tertuju pada perpisahan. Kita telah sampai pada titiknya. Namun dengan akhir yang memilukan. Jika diizinkan, aku ingin mencintaimu lebih lama dari hari ini. Aku ingin melengkapi halaman-halaman yang tidak tertulis dalam perjalanan kita. Aku berharap setelah tidak ada aku di hidupmu, kamu selalu mengingat bahwa seseorang yang kamu tinggalkan hari itu pernah menciptakan hal-hal yang indah di dalam semestamu. Terima kasih telah menonton!